Pernahkah kamu terbangun antara jam 2 sampai 5 pagi dan bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang lebih dari sekedar gangguan tidur yang tidak disengaja? Di video ini, kita akan menyelidiki makna spiritual dari bangun tidur pada jam-jam tersebut, seperti yang terungkap melalui karya Dolores Cannon. Makna pertama, tirai antara dunia menipis. Pada jam-jam tersebut sedang berlangsung penipisan tirai antara dunia spiritual dan fisik. Fenomena ini sering disebut Dolores Cannon sebagai waktu ajaib, terutama sekitar jam 3 pagi, menandakan waktu yang unik di mana batas antara realitas fisik dan rana spiritual semakin dapat ditembus. Berakar dalam berbagai keyakinan budaya dan spiritual, waktu ini dianggap sebagai momen yang tepat untuk aktivitas spiritual dan kesadaran yang meningkat, sejalan dengan wawasan Cannon tentang Altered States of Consciousness. Cannon dalam eksplorasi metafisiknya sering berbicara tentang momen-momen seperti itu, sebagai peluang untuk pencerahan spiritual. Pencerahan ini ditandai dengan kesadaran yang meningkat dan lonjakan wawasan intuitif, mencerminkan koneksi yang lebih dalam dengan aspek-aspek yang tidak terlihat. Jam-jam ini adalah saat kesadaran kita paling mudah menerima pesan dan bimbingan dari ranah yang lebih tinggi. Interaksi dengan ranah spiritual selama waktu ini diakini lebih kuat dan langsung. Pada jam-jam tersebut adalah saat kerumitan kehidupan sehari-hari memudar. Memberi kita kejernihan dan ketenangan untuk merenungkan pertanyaan dan misteri hidup yang mendalam. Menanggapi terbangun pada jam 3 pagi, Cannon menganjurkan pentingnya meditasi. Mencatat pikiran atau mimpi dan tetap terbuka terhadap pesan spiritual yang disampaikan pada waktu-waktu ini. Merenungkan tema atau perasaan yang muncul selama bangun tidur dapat memberikan wawasan signifikan tentang perjalanan spiritual kita. Makna kedua, ada seseorang yang memanggilmu. Sebuah fenomena spiritual unik mungkin terjadi pada jam-jam tersebut. Sensitivitas kita terhadap energi orang lain diakini sedang meningkat. Peningkatan reseptivitas ini didorong oleh ketenangan kondisi lingkungan sekitar kita dan ketenangan pikiran kita. Menciptakan keadaan ideal untuk merasakan dan merespon energi halus ini. Ini terutama ketika seseorang dengan kuat memikirkan kita, entah mereka sedang merindukan kita, membutuhkan bantuan kita, atau mengerimkan pikiran yang bermuatan emosional kepada kita. Untuk benar-benar terhubung dengan panggilan energi yang halus ini, Cannon mendorong rasa percaya pada intuisi seseorang. Perasaan intuitif ini dapat diasah dengan merenungkan interaksi atau hubungan penting dalam hidup kita. Jika kamu terbangun pada jam-jam ini, pertimbangkan orang-orang yang terhubung denganmu. Adakah seseorang di luar sana yang mungkin memikirkanmu, membutuhkan energimu, atau mencari bantuanmu? Mengenali dan merespon koneksi-koneksi ini dapat memperkuatnya, menawarkan kejelasan dan kenyamanan bagi kedua belah pihak yang terlibat. Cannon juga menyarankan untuk memperhatikan perasaan dan intuisi kita selama jam-jam awal ini. Jika gambaran atau pikiran tentang seseorang tertentu muncul di benak kita secara spontan, mungkin itu lebih dari sekedar kebetulan. Itu bisa merepresentasikan sinyal energi, bentuk komunikasi dari jiwa mereka kepada kita, menjembatani ranah fisik dan spiritual. Alasan ketiga, mengalirkan ide untuk manifestasi. Di pagi yang tenang, khususnya antara pukul 2 sampai 5 pagi, dipercayai bahwa suatu proses luar biasa terjadi. Selama waktu yang sunyi ini, alam semesta atau kesadaran yang lebih tinggi mengambil kesempatan untuk mengalirkan ide-ide kreatif dan inovatif ke dalam pikiran individu. Menurut penelitian Canon tentang pikiran bawah sadar, jam-jam awal ini sangat penting. Saat pikiran sadar melambat dan beristirahat, pikiran bawah sadar menjadi lebih terbuka dan reseptif, menciptakan saluran yang sempurna untuk inspirasi. Keadaan ini seringkali membawa ide-ide terkait proyek pribadi, perubahan hidup yang signifikan, atau usaha kreatif. Menyimpan buku tulis di dekat kita untuk mencatat momen-momen kejernihan ini adalah cara efektif untuk menangkap wawasan yang singkat namun signifikan. Dengan mendokumentasikan dan merenungkan ide-ide ini, kita mulai melihatnya bukan hanya sebagai pikiran acak yang biasa, tetapi sebagai peluang untuk pengembangan pribadi yang substansial dan manifestasi. Ini sejalan dengan keyakinan canon akan kemampuan mendalam pikiran bawah sadar untuk membentuk realitas kita. Ini menunjukkan bahwa momen-momen ini bukan hanya kebetulan. Mereka adalah pengalaman spiritual yang sangat bermakna yang dirancang untuk membimbing pada jalan hidup kita dan membantu pertumbuhan pribadi dan spiritual kita. Alasan keempat, proyeksi astral Eksplorasi kita mengenai implikasi spiritual terbangun antara pukul 2 hingga 5 pagi, membawa kita pada fenomena proyeksi astral sebagai pengalaman spiritual yang kritis. Menurut pemahaman canon, periode ini memungkinkan pengalaman keluar dari tubuh. Proyeksi astral adalah eksplorasi yang melampaui realitas fisik kita. Ini melibatkan perjalanan kedataran keberadaan yang berbeda. Dampak proyeksi astral pada pertumbuhan pribadi dan spiritual sangat besar, sebagaimana yang dikonfirmasi oleh penelitian canon. Individu yang mengalami pengalaman semacam itu seringkali melaporkan wawasan dan pengetahuan luar biasa yang tidak bisa mereka akses dalam keadaan sadar biasa. Alasan kelima, kamu butuh lebih banyak kasih sayang pada diri sendiri. Saat kita menjelajahi lebih dalam alasan-alasan spiritual bangun tidur antara pukul 2 hingga 5 pagi, kita menemukan pertanda yang langsung berbicara kepada kritikus batin kita. Kebetulan akan kasih sayang pada diri sendiri. Seringkali, orang yang menemukan diri mereka terbangun selama jam-jam ini adalah individu yang cenderung sangat keras pada diri sendiri, baik dalam hal pekerjaan yang mereka hasilkan, maupun harapan yang mereka tetapkan untuk kehidupan pribadi mereka. Kesadaran ini bisa menjadi pengingat lembut dari alam semesta, bahwa sudah waktunya untuk mengurangi tekanan pada diri sendiri. Ini adalah momen untuk merenung dan menyadari bahwa mengejar kesempurnaan dalam setiap aspek kehidupan bukan hanya tidak realistis, tetapi juga merupakan sumber stres dan frustrasi yang tidak perlu. Ekspektasi ini menjadi beban bagi mereka yang menetapkan standar yang sangat tinggi. Tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Ketika harapan tinggi ini tidak terpenuhi, hal ini menyebabkan kekecewaan dan ketidakpuasan yang besar. Selain itu, pola menetapkan harapan tinggi ini bisa menciptakan masalah kepercayaan dalam hubungan pribadi, yang orang sering bilang dengan istilah trash issue. Mungkin ada ketakutan mendasar akan pengkhianatan atau kekecewaan, yang membuat sulit untuk sepenuhnya percaya pada orang lain. Terbangun pada pukul 2 hingga 5 dini hari bisa menjadi undangan untuk introspeksi dan mengakui ketakutan dan kekhawatiran yang terpendam ini. Jam-jam awal pagi, tenang dan tidak ada gangguan, memberikan latar belakang yang sepurna untuk kontemplasi dan introspeksi. Ini adalah kesempatan untuk terlibat dalam dialog dengan diri sendiri untuk memahami dan mengakui bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian dari menjadi manusia. Ini adalah waktu untuk berlatih pengampunan pada diri, dan membina sikap yang lebih penuh kasih sayang dan pengertian terhadap diri sendiri dan orang lain. Dengan mengenali dan mengatasi perjuangan internal ini selama jam-jam reflektif ini, kamu dapat mulai menyembuhkan dan membina hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri dan orang-orang di sekitarmu. Ini tentang belajar untuk percaya bukan hanya pada orang lain, tetapi juga pada diri sendiri. Memahami bahwa tidak semua hal harus memenuhi standar kesempurnaan yang sering sulit dicapai. Tanda ini adalah panggilan untuk merangkul kelemahan dan menemukan kekuatan serta pertumbuhan di dalamnya. Nah, Sobat Bijak, jadi ketika kamu menemukan dirimu terbangun pada jam-jam ini, pertimbangkan apa yang alam semesta mungkin coba sampaikan padamu. Momen-momen ini bukan hanya gangguan acak dalam pola tidurmu. Mereka bisa menjadi kesempatan sakral untuk pertumbuhan dan pencerahan. Tambutlah mereka dengan hati dan pikiran yang terbuka dan izinkan dirimu dipandu oleh kebijaksanaan yang mendalam yang dapat mereka tawarkan dalam perjalanan spiritualmu. Anyway, beri pendapatmu di kolom komentar ya. Aku doakan, semoga Sobat Bijak selalu diberkati oleh alam semesta. Salam Bijak!